Emang orangnya sangat passionate sekali dan dia emang udah gak perlu dipertanyakan lah karya-karyanya udah melang-elang buana. Alhamdulillah tau duluan, udah tau duluan almarhum Pak Taufik Kemas itu sebelumnya waktu gue SMA berhubung jadi kita ada kesamaan nih sama-sama memiliki rasa nasionalis gitu. Saat gue masih SMA gue sangat bangga kepada Bapak Taufik Kemas karena beliau adalah bapak empat pilar gitu. Dan juga beliau adalah suami dari Ibu Megawati mantan presiden Indonesia dan juga salah satu senior di partai salah satu di Indonesia. Kalau gue to be honest I didn't know him personally maksudnya yang sangat in-depth tapi I know of him sebagai suaminya Megawati. Dan as far as I know sih cuma gitu doang ya dan I know that he's a politician dan juga seorang negarawan. Karena gue tuh dari SMA sama SMP tuh sekolah lu sekolah di international school. Jadi kalau tentang Indonesian knowledge tuh just on the layer of it gitu gak pernah di-depth. Karena mostly kita belajar tentang world knowledge gitu. Jadi kalau tentang almarhum Taufik Kemas I know of him aja dulu sebelumnya sebelum syuting film ini. Tapi kalau sekarang sih udah kenal banget. Referensi untuk mendapatkan karakter Pak Taufik Kemas ini. Pedoman utama saat itu adalah naskah dan bukunya tentang Pak Taufik Kemas. Yang alhamdulillah saat itu terima kasih buat Pak Imra Nasibuan juga yang udah ngasih buku. Yang jadi pedoman gue ini naskah dan buku serta kerabatnya beliau. Beberapa lainnya secara-secara teknis aja sih teknis-teknis lapangan gitu. Tapi yang penting adalah karakter utama dari Pak Taufik Kemas yang harus gue gali gitu. Kalau gue sih untuk menjiwai karakternya gue hampir sama sih sama Megan ya. Kita dari buku sama dari skrip sama dari kerabat-kerabatnya Pak Taufik Kemas. Especially karena gue kan berperan sebagai Yaman. Dan Yaman ini ada terinspirasi dari salah satu sahabat Pak Taufik Kemas yang memang masih ada sampai sekarang masih. Dan kita pun sempat ketemu ya yaitu Pak Yamin. Dan Pak Yamin itu memang agak sedikit dipelesetkan dari karakter Yaman ini. Dan gue banyak ngobrol juga sama Pak Yamin dan gue nanya-nanya gitu. Pak Yamin kalau menurut Pak Yamin kan Pak Yamin sering banget pergi dan ngobrol dengan Pak Taufik Kemas. Terus kira-kira poin-poin apa sih yang paling penting yang seorang Pak Taufik Kemas ini mencari dari sahabatnya gitu personality yang paling penting. Poins-nya, traits-nya gitu. Terus dia bilang ada tiga. Yang pertama punya wawasan yang luas. Terus kedua punya sense of humor. Sama ketiga harus setia sama temen. Harus loyal gitu. Jadi tiga poin itu yang sangat gue terapkan ke dalam karakter gue. Dan gue harus menjiwai tiga poin itu yang paling penting gitu. Untuk menjadi sahabat Taufik Kemas gitu. Jadi ya memang dari riset, analisis, banyak diskusi dengan penulis Imran Kasibuan dan kerabat-kerabatnya almarhum juga lumayan ngebantu gitu. Untuk mencari sisi-sisi yang personal, kehidupan yang personal. Karena di buku kan semuanya nggak ada gitu. Di buku lebih ke fakta tapi kalau lebih ke personal life-nya mungkin ya lebih diskusi aja. Selebihnya kita juga dikasih kesempatan buat explore sendiri sih tentang karakter. Karena untuk ngerjain film biopik kan nggak bisa plok-plok langsung dengan karakter. Kita juga nggak pernah ketemu orangnya langsung. Jadi ya itu tugas tantangan sendiri buat ya kita semua sebagai aktor untuk mencari nyawa. Untuk menghidupkan sebuah nyawa gitu dalam sebuah film. Kerja dengan Mas Ismail Basbeth. Dari pertama aku baca skrip waktu disodorin film ini aku pasti baca dulu. Dan ternyata memang tulisannya indah banget ya. Nggak nyangka Bapak Taufik Mas punya cerita yang bisa diangkat tuh ada keindahan tersendiri gitu dari ceritanya. Anglenya juga, story anglenya juga menurut aku patut gitu loh untuk di fight. Dan penulisnya ternyata ya Ismail Basbeth sendiri dan timnya. Emang orangnya sangat passionate sekali. Dan dia emang udah nggak perlu dipertanyakan lah karya-karyanya udah melangwang Bu Ana. Dan aku beruntung banget sih bisa kerjasama sama dia. Banyak pembelajaran bisa aku ambil. Ya gitu deh orangnya sangat total. Orangnya total, totalitas banget ya. Jujur sih kalau untuk tentang Mas Ismail Basbeth. Gue juga salah satu fansnya dia. Ya seru sih di direct sama Mas Ismail. Gue juga kalau misalnya ditanya next lu pengen lagi nggak sama Mas Ismail? Gue pengen, gue akuin gitu. Kalau buat gue ya itu sebuah kehormatan juga dan sebuah kebanggaan. Pokoknya gue seneng banget bisa kerja sama Bang Mayel. Dan gue belajar juga untuk engage more of my heart pas lagi syuting tuh. Karena kan sebelumnya kalau sama saudara-saudara lain kita selalu nanya gitu. Sebelum syuting tuh kayak, Latihan dulu yuk gitu. Terus kita baca dulu yuk. Kalau dia mah nggak. Nggak. Pokoknya first take itu adalah yang paling honest, paling real. Jadi udah lu nggak usah banyak nanya sama gue. Lakuin aja. Sesuai hati lu, sesuai lu baca script. How does the script touch your heart? Dan lu lakuin gitu. Jadi itu gue belajar tuh. Kita semua belajar gimana kita bisa use more of our hearts or emotions. Daripada kita terlalu banyak logika. Akhirnya jadi kayak, kok kelihatan acting banget ya gitu ya. Dan satu hal yang menurut gue keren banget ya dari Bang Mayel. Pas yang kita scene di penjara. Kak Imel masih nggak ada ya. Pas itu. Jadi yang aku kaget tuh gue ngeliatnya tuh. Kan kita kan ada ekstras warga. Apa? Narapidana tuh banyak banget kan. Ada seratus, dua ratus lebih ya. Iya hampir dua ratus. Dan yang. Yang mana? Enggak. Yang dia datangin satu-satu. Oh iya iya. Ini jarang banget loh. Terjadi seorang director gitu. Director A-listers gitu. Yang bisa datangin ekstras satu-satu dan nge-briefing loh. Karena biasanya nyuruh udah. Astrada aja briefingin dong. Terus kalo misal satu kali tek salah. Diomelin tuh Astrada. Jadi Astrada yang harus. Connectin apa yang dia mau gitu. Tapi enggak. Kalo dia tuh bener-bener ke lapangan. Dan dia langsung ngomong gitu. Ke satu-satu. Terus gue nanya dong. Abis setiap kali dia briefing ke ekstras. Gue nanya. Bang Mayel ngapain sih? Harus dari monitor. Jalan jauh-jauh ke set. Terus harus nge-briefing ekstras satu-satu. Terus dia bilang gini. Kalo misalkan seseorang di dalam. Di satu frame itu merasa gak penting. Akhirnya satu scene itu jadi. Terasa gak kena. Jadi gak penting. Jadi semua pemain. Walaupun cuma lewat doang. Sebagai ekstras itu. Mereka harus merasa. Mereka punya peran. Dan merasa penting di bagian itu. Dan itu yang menurut gue. Wah gila ya. Gue jadi respect banget gini. Bener banget. Gue jadi kayak merasa kalo. Jadinya kayaknya scene-scene selanjutnya. Walaupun gue cuma jalan. Gue cuma bengong doang. Gue harus merasa gue itu juga penting di dalam scene itu. Jadi. He is a very big inspiration. Dan gue senang banget bisa kerja sama dia. Banyak banget pelan-pelan yang gue bisa pelajarin dari dia. Selama shooting. Target audiensnya sih. Kita tuh. Kalo bisa mencakup. Dari segala umur. Di film ini kan emang remaja gitu. Jadi. Kita nih ingin menginformasikan bahwa. Remaja di Indonesia ini. Kita tuh harus tetap mencintai bangsa dan negara. Gitu. Terus juga untuk yang. Di range umur yang di atasnya juga. Mungkin ada yang kangen di era-era 60 kah. Atau di era 70 kah. Gitu. Jadi. Film ini sebenernya kompleks. Gitu. Untuk. Pesan yang ingin kita sampaikan ini sangat kompleks. Terhadap masyarakat Indonesia. Bahkan. Kemungkinan film kita akan dibawa keluar juga ya. Nah. Film kita akan dibawa keluar juga. Jadi. Kita akan membawakan pesan dari Indonesia. Emang. Pesan yang sangat baik. Pesan yang sangat bagus. Dan pesan yang sangat kompleks. Untuk dibawa. Warga Indonesia yang sangat saya cintai. Dari Sabang sampai Maroke. Lebih dikit juga boleh. Saya ingin menginformasikan bahwa. Di film Taufik Lelaki yang menantang badai ini. Saya dan seluruh tim kami. Memastikan bahwa di film kami ini. Tidak ada unsur politik. Dan propaganda atas politik. Dan juga banyak sekali pesan yang sangat baik. Pesan yang sangat bagus. Yang sangat kompleks. Yang ingin kita sampaikan. Ke semua masyarakat Indonesia. Rentan umur yang dari 13 plus. Bahkan sampai ke plus, 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 plus. Sampai 70, 80, 90, 100. Sampai umur yang seterusnya. Ayo kita nonton film Taufik. Karena menurut gue. Kita bisa join the ride. Untuk masuk ke dunia di tahun 60-an. Sebagai masuk ke dalam dunianya Taufik Kimas. Dan juga Yaman. Dan juga Bu Hamzatun. Biar kita sih. Ini gue mau wakili buat semua anak-anak milenial. Kita lihat perjuangan seorang anak pemuda. Di jaman 60-an ini. Dimana sekarang nih kita terlalu menganggap reme. Terlalu take advantage of the freedom we have. Semua kesempatan yang kita punya. Kalau dulu ini kan anak-anak muda kan kesempatannya minim. Dan gak ada sosmed gitu. Misalkan dibuka lowongan untuk organisi siapa yang ada gitu. Jadi mereka harus mencari. Harus. Mereka tuh lebih lapar. Dan juga lebih hunger for. Itu ya. Buat kesuksesan mengejar mimpi mereka. Dan lebih tangguh gitu. Menantang badai itu. Mereka lebih kuat. Lebih berdiri tegak gitu. Kalau kita sekarang nih anak milenialnya tuh. Terlalu sensitif. Jadi kalau kalian nonton. Semoga bisa terinspirasi dan termotivasi. Untuk menjadi lebih kuat dan lebih berani menantang badai. Kayak Taufik Imas. Terima kasih. 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 Terima kasih.